Rooftop Rooftop buat gue itu kayak tempat dimana lantai paling atas Dan di lantai paling atas itu ada, lo bisa ngeliat pemandangan yang lebih gitu dibanding lo di lantai yang biasa aja gitu Kita bisa ngeliat pemandangan dan biasanya tempatnya sih yang bagus-bagus bisa buat restoran segala macem gitu Ada di bangunan paling tinggi biasanya, lalu disitu tuh biasa ada swimming pool atau cafe-cafe, restoran buat nongkrong-nongkrong anak muda jaman sekarang lah ya Melihat Jakarta dari sudut tanah berbeda, sudut yang membuat Jakarta kelihatan lebih indah Di titik tertinggi di latihan 56 gedung pencakar langit Jakarta Tahun baru, siapa sih yang udah gak sabar buat nungguin pergantian tahun baru? Kayak salah satunya nih, emang yang gak kerasa bentar lagi tuh udah masuk ke tahun yang baru yaitu 2018 Momen pergantian tahun baru emang jadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu sama semua orang Soalnya emang kan cuma sekali dalam setahun nih, jadinya tiap orang tuh punya caranya sendiri-sendiri buat ngerayain momen pergantian tahun baru Ngerayain pergantian tahun baru di restoran berkonsep rusop emang jadi tren di kalangan masyarakat urban Meskipun desainnya beragam, tapi yang ditawarin cuma satu, yaitu pemandangan kota dari ketinggian gedung Sky ini salah satu restoran berkonsep rusop yang jadi hit beberapa waktu belakangan ini Nah, lokasinya nih strategis di jantung ibu kota Dari sky, pengunjung tuh bisa lihat atmosfer Jakarta yang beda Karena bisa lihat sendiri ya, view Jakarta yang cantik dari ketinggian Dengan sentuhan arsitektur dan desain interior Southern America yang unik Sky punya area indoor dan juga area outdoor Di area indoor ini lebih kelihatan minimalis modern, tapi tetap elegan Suasana glamour juga berasa banget di sini, dipengaruhin sama penataan lighting yang warm Nah, kalau di outdoornya nih, nuansanya kalau malam-malam kayak gini tuh lounge gini Terus ini juga ada poolnya, jadi ini pas banget buat yang suka duduk-duduk cantik sambil ngobrol Pengunjung yang datang ke sini, emang pengen ngeliat pemandangan kota Jakarta dari sisi yang berbeda nih Jadi sambil makan-makan, sambil ngobrol-ngobrol bisa banget ditemuin sama pemandangan cantik kota Jakarta It feels like Jakarta is under our feet Penuh makanannya di sini, gak cuma enak, tapi juga bisa bikin mood jadi makin romantik nih Apalagi suasananya kan emang udah romantis banget ya, tapi sayangnya saya sendirian nih Halo, malam-malam Halo, malam-malam Halo, malam-malam Malam-malamnya Sky Wah, pas banget nih, boleh ngobrol-ngobrol juga dong mas Boleh Ngomongin tentang Sky ini ya mas ya, sebenarnya konsep Sky ini apa sih yang ditawarin ke pengunjung? Oke Konsep Sky ini kita kan awal itu adalah lifestyle resort to the sky Jadi, kan bisa dilihat lah ya, ini langsky benar-benar kata pemandangannya semuanya di sini Emang di awal itu dibuat untuk sebagai restoran ini sebagai rooftop dining Dimana bisa lihat dining sambil lihat view Oke Ini untuk restorannya Untuk launch itu kita emang tempat untuk chill out, untuk makanan-makanan bistro, bar Yang lebih santai aja untuk nikmati view-nya Nah, kalau soal pengunjung sendiri ini sebenarnya siapa sih yang sering datang ke Sky dan yang jadi langganan? Jadi, sebenarnya yang sering kesah itu berlata-lata adalah ekspat, pebisnis, entertainer Tapi gak menolak juga untuk orang-orang lain yang ingin datang nih Kalau ternyata kita di sini adalah pebisnis sih ya Misalkan ada untuk entertain tamu, untuk ketemu-ketemu dengan meeting dengan tamunya Ada juga yang ada-ada untuk pacaran, orang pacaran di sini, untuk romantic dining, seperti itu Berbagi-bagi sih, gak bisa ngomong secara satu aja gitu Jadi, banyak pengunjung yang datang dari berbagai macam latar belakang juga ya Iya, banyak banget Di balik menu romantis yang menggoda Ada nih orang-orang di belakang layar yang mempersiapkan semuanya Yes, Chef Hamish Lindsay Tangan dinginnya mampu mengulap menu khas berbagai negara Menjadi sajian makanan yang tetap menggoyang lidah So, what makes Roots in Sky different than the other rooftop dining? I guess the difference between us and a lot of other restaurants that are rooftop Is we have a much larger menu and a bigger range of selection of different cuisines So, I actually have a bit of a background with some Thai food as well So, we have a few Thai dishes on the menu We have a good amount of Western, so French, Italian And a little bit of Middle Eastern and Mediterranean as well So, yeah, there's that kind of mix between Asian and Western food So, there's a balance, there's kind of food for everyone Let's take care of these... Let's start... Let's take care of so much Let's take care of these... You can't hear them again Pertanyaan tahun emang jadi momen yang ditunggu-tunggu. Senang-senang boleh, tapi harus dong tetap bikin yang lumayan resolusi buat ke depannya. Supaya hidup bisa jadi lebih bermanfaat di tahun yang baru. Nah, tahun yang baru ini tentunya harus jadi pribadi yang lebih baik lagi dengan semangat yang baru juga. Selamat menjangkau tahun baru!